Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Menurut Taufan Pawe, dengan adanya CT Scan ini, warga tidak perlu lagi jauh-jauh untuk dirujuk ke Makassar karena alatnya telah ada di fare-fare Sementara itu Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Reni Anggrenisari mengatakan, dokter yang dapat membaca atau melihat hasil dari CT Scan adalah dokter yang memiliki spesialisasi radiologi Untuk rumah sakit standar TPB, dokter ahli radiologi harus berjumlah dua orang Saat ini pihak rumah sakit baru memiliki satu orang dokter ahli radiologi Diharapkan pada Desember mendatang jumlahnya sudah cukup setelah dokter yang diutus oleh manajemen rumah sakit Andi Makassau untuk menempuh pendidikan radiologi telah selesai Dan rencananya tahun 2017 mendatang sudah dapat dioperasikan Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut pembantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya Pesan ini dipersembahkan oleh Wali Kota Parepare HM Tokanpawai meninjau proyek renovasi di beberapa bagian Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau Di mana peninjauan secara mendadak ini untuk melihat kemajuan pekerjaan proyek yang sedang berjalan Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota menyampaikan permohonan maaf kepada pasien RSU Andi Makasau Karena selama pekerjaan proyek mungkin cukup mengganggu pelayanan medis, khususnya bagi pasien yang berobat jalan maupun rawat inap Hal ini diungkapkan Wali Kota saat melakukan inspeksi mendadak di RSUD Andi Makasau pada hari Senin 31 Oktober lalu Pada kesempatan tersebut, Wali Kota HM Taupanpawai meminta kepada manajemen rumah sakit agar memperhatikan keamanan dan kenyamanan Serta pelayanan kepada pasien yang berobat Seperti penambahan cleaning service, serta petugas keamanan atau satpam yang diharapkan secara intens melakukan patroli Serta beberapa ruangan yang seharusnya telah diberikan fasilitas demi kenyamanan seperti pendingin ruangan dan kipas angin Dampak daripada pembangunan ini pasti ada pencapaian dan ada penulai apa semua Tolong agar supaya manajemen memikirkan kerja tambahan dari cleaning service Atau kita ambil kerja di luar dari itu tenaga ekstra Selain peninjauan proyek tersebut, Wali Kota juga meninjau CT Scan yang baru saja dimiliki rumah sakit Andi Makasau Kota Parepare Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini Kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia Dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan Dipersembahkan oleh Pemanfaatan sampah berbasis ramah lingkungan Dengan memanfaatkan sampah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan kembali bagi masyarakat Khususnya yang berkaitan dengan gas dan pupuk Hal ini menjadi prioritas program pemanfaatan sampah Di Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD Kota Parepare Selama ini keberadaan sampah di Kota Parepare semakin meningkat setiap harinya Diasumsikan kurang lebih 13 ton per hari Sampah dari 135 ribu penduduk Kota Parepare Selain menata estetika kota dengan kebersihan BLHD juga berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan Kepala BLHD Kota Parepare Haji Amir Lolo mengatakan Persoalan lingkungan khususnya sampah menjadi program utama pemerintah kota dalam penanganan kebersihan dan keindahan Selain memanfaatkan sampah, BLHD juga berupaya memberikan fasilitas terkait keberadaan tempat pembuangan sampah Mulai dari tingkat kelurahan hingga lingkungan perkantoran dan sekolah Bapak-Ibu hadiah kami remati Seperti kita yang bertahui bersama bahwa Pemerintah lingkungan hidup itu sejarah dengan pembangunan nasional Seiring dengan pesatnya pembangunan Maka juga dengan bertambahnya jumlah penduduk Juga banyak permasalahan lingkungan yang ditipulkan Di antaranya adalah permasalahan persampahan Banyak lingkungan hidup di dalam pemanfaatan dan pengolahan persampahan Ini menyiapkan serangan pemilahan persampahan Yang kami tempatkan baik itu di pemukiman penduduk Maupun di sekolah-sekolah Tahun 2016 ini Kota Parepare berhasil meraih Piala Adipura Kirana Dan diharapkan dengan inovasi BLHD Renewable Energy Yang berhasil meraih juara 1 Lomba Inovasi Award tingkat SKPD lingkup pemerintah kota Diharapkan dapat memotivasi SKPD lain Dalam melakukan inovasi yang berdampak terhadap kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Demikian sajian informasi menarik yang bisa kami hadirkan kehadapan Anda Yang kami rakam dalam tayangan Seltar Parepare Koduli Untuk Anda yang ingin menyatukan ulang tayangan ini Anda bisa mengunjungi kami di www.pareparekoduli.id Akhirnya Pak, saya Ramliwati mewakili tim redaksi bertugas Memucapkan terima kasih yang berhasil bersama Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton